Oke, pada video kali ini kita akan bicara tentang masih dibicara fungsi transcendent ya, tapi ini kita bicara inverse fungsi trigonometri dan turunannya ya jadi kalau Y sama dengan sin X, maka X sama dengan sin inverse Y ya atau kadang ditulis sebagai arcus sin Y demikian juga lain jadi kalau Y sama dengan cos X maka X cos inverse Y tan Y kok sama dengan tan X maka X sama dengan tan inverse Y dan seterusnya kita akan mencoba mencari ke apa turunan dari fungsi inverse ya oke, kalau kita punya yang tadi ya kalau X sama dengan cos theta maka kita punya theta sama dengan cos inverse X ya kita juga punya sin kuadrat theta sama dengan 1 minus cos kuadrat theta ya dari persamaan identitas kita koras ya nah dari sini kita katakan bahwa sin theta sama dengan akar dari 1 minus cos kuadrat theta oke nah sekarang kita masukkan theta ke sini ya jadi kita dapatkan sin theta nya diganti ya cos inverse X itu sama dengan akar dari 1 minus cos kuadrat theta nya diganti ini cos inverse X ya kan tapi ini sebenarnya kuadratnya ada di luar sini kan gitu oke jadi kita dapatkan sin cos inverse X itu sama dengan akar 1 cos dengan cos inverse kan kita boleh menyedakan jadi sisanya X sendiri ya 1 minus X kuadrat ya nah untuk kasus tangan second bisa coba sendiri ya nanti kalian akan dapatkan rumus-rumus sebagai berikut jadi kalau kita kita kerjakan kita akan dapat cos inverse X adalah juga sama akar 1 minus X kuadrat ya tapi kalau di second second tan inverse X itu sama dengan akar dari 1 plus X kuadrat nah kalau tangan dari second inverse X itu adalah X kuadrat minus 1 di akarin kalau X nya besar atau sama dengan 1 dan kalau X nya kecil atau sama dengan 1 dia akan dapat X kuadrat minus 1 di akarin kita simpan dulu rumus itu ya sementara oke perhatikan kalau kita punya X sama dengan sin Y maka benar Y adalah sin inverse X oke kita akan coba menurunkan ini ya X sama dengan sin X kita turunkan terhadap X masing-masing ruas DXX itu akan sama dengan DX sin Y ya turunan X terhadap X adalah 1 ya kemengkara yang kanan adalah turunan sin Y adalah cos Y ya sama dengan cos Y tapi karena X dan Y nya beda ya tidak sama ya kalau turunan DX dari sin X adalah cos X nya biasa tapi kalau ini karena Y berarti dikali dengan turunan Y ya atau Y aksen oke jadi saya saya tidak mengatakan Y aksen tapi DX Y ya sama aja intinya ya nah dari sini saya dapatkan bahwa Y itu adalah sin inverse X nah Y disini juga sin inverse X jadi kita tulis 1 sama dengan cos sin inverse X DX dari sin inverse X ya tapi kita dapat dari tadi bahwa cos sin inverse X adalah akar dari 1 min X kuadrat jadi ini bisa diganti ya jadi 1 sama dengan akar 1 min X kuadrat DX sin inverse X oke dari sini kita dapatkan bahwa DX sin inverse X itu sama dengan 1 per 1 min X kuadrat di akar ini nah dengan cara yang sama kita dapatkan turunan dari fungsi inverse di golongan yang lain ya caranya kurang lebih sama kalian coba sendiri di rumah sebagai latihan nah 4 rumus yang kita dapatkan adalah turunan dari sin inverse X adalah 1 per akar 1 min X kuadrat kalau turunan dari cos inverse X adalah minusnya ya minus 1 per akar 1 min X kuadrat sementara turunan dari tangan inverse X adalah 1 per 1 plus X kuadrat sementara turunan dari second inverse X adalah 1 per nilai mutlak X dikali akar X kuadrat min 1 ya jadi kita bisa dapatkan dengan bantuan rumus ini nah karena kita dapat rumus turunannya otomatis integral kita dapat ya jadi karena turunan dari sin inverse X adalah 1 per akar 1 min X kuadrat maka integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat adalah sin inverse X plus J demikian juga dengan cara sama kita dapat bahwa integral dari 1 per 1 plus X kuadrat adalah tan inverse X ya nah yang bawah jadi 1 per X kali akar pada X 1 per X kali akar X kuadrat min 1 adalah second inverse X plus J kita lihat tadi kalau di turunan second inverse itu adalah ini yang mutlak ya tapi ini terbalik jadi yang ini mutlak ya jadi itu kenapa yang mutlak disini ya oke jadi kita sudah dapat sin taknya 6 buah rumus ya tadi 3 rumus turunan dan 3 rumus integral ya yang cos sebenarnya kalau lebih sama dengan sin ya nah rumus ini sebenarnya dapat di perumum ya di perumum dengan ee substitusi sebenarnya jadi sebenarnya kalau ini bisa diganti dengan akwadrat ya maka nanti disini keluar akan ee X per A nya jadinya ya X per A nah kalau ini diganti A kwadrat nah disini akan menjadi 1 per A X per A kalau ini diganti A kwadrat maka kita dapatkan ini adalah 1 per A dan ini yu yang mutlak X nya dibagi A ya jadi ini adalah bentuk umum dari integral yang tadi ya jadi ternyata dengan mudah kita dapat 9 rumus baru ya oke sekarang kita mencoba menghitung integral dari 3 per akar 5 minus 9 X kwadrat ya nah ini itu membingungkan ya karena di depan X tidak ada angka ya kita pakai rungsi yang mana tapi bentuknya mirip yang ini ya nah tapi gampangnya gini saya bagi pembilangnya 3 dengan 3 dan penyebutnya dengan 3 oke jadi 3 per 3 itu habis ya ini dibagi 3 ini berarti dibagi 3 ya jadi kita dapatkan integral 1 per 3 berarti 3 1 ya sementara ini akar 5 dikurang 9 X kwadrat 3 nya bagi kan berarti dalam agar-agar jadi akar 9 ya jadi sama dengan akar 5 per 9 kurang X kwadrat ya atau kesini ini ini ya 5 per 3 kwadrat atau boleh 9 juga oke nah apa yang kita pakai sini jadi kita pakai bentuknya mirip seperti ini ya dengan A nya adalah A nya sama dengan akar dari 5 per 9 atau sama dengan akar 5 per 3 ya jadi tinggal kita menggunakan rumus ini ya jadi ini akan sama dengan sin inverse dalam kurung X per A A nya akar 5 per 3 oke plus C ya ini sama dengan sin inverse dari 3 X per akar 5 plus C nah padahal dengan hitung integral ini ya sin ya tidak ada bentuknya disitu ya tapi sebenarnya ini mirip sama ini sebenarnya ya dengan A nya itu 2 ya tapi X nya gimana nah inilah ini sebenarnya E pangkat 2 X nya E pangkat X dipuadatin ya jadi saya kenakan X nya diganti E pangkat X ya nah itu bisa dianggap sebagai U ya jadi ingat kita pakai substitusi lagi bahwa kalau U sama dengan 3 E pangkat X ya karena kalau U padat sama dengan ini ya maka U padat sama dengan 9 E pangkat 2 X ya nah tapi ini kita dapatkan DU itu sama dengan 3 E pangkat X kali DX ya jadi kita dapatkan DX adalah DU per 3 E pangkat X jadi kita bisa ganti E pangkat X X per 4 seganti 2 kuadratnya 2 kuadrat plus 9 nah 9 E pangkat X sama dengan U kuadrat jadi sebenarnya plus U kuadrat dan DX nya kita ganti DU per 3 E pangkat X ya nah ini kita dapatkan kata orat ya jadi 3 nya boleh keluar jadi sama dengan 1 per 3 integral 1 per 2 kuadrat tambah U kuadrat DU nah ini pasti sama dengan ini sebentar ya jadi akan sama dengan 1 per 3 dalam kurung A nya adalah 2 jadi 1 per 2 tan inverse U per A nya 2 ya plus J ya dan ini sama dengan 1 per 3 kali ini setengah adalah 1 per 6 ya oke tan inverse U nya tinggal diganti ini jadi 3 E pangkat X per 2 plus C oke sebenarnya 1 per 3 nya kali C juga tapi tidak penting karena C nya konstan bisa dikali gendrapa saja tetap konstan ya oke contoh selanjutnya bagaimana menghitung integral 7 per X kuadrat min 6 X plus 25 nah ini bentuk mana diikutin tapi kita bisa dua penyebutnya tidak berbentuk akar ya jadi mungkin tebakan paling pintar adalah bentuknya seperti ini ya dan itu emang benar jadi tapi bawahnya tidak berbentuk seperti ini cuma bisa diakalin ya jadi sebenarnya saya tulis paket kita biru dulu bahwa X kuadrat min 6 X plus 25 ini bisa ditulis sebagai X kuadrat min 6 X plus 9 plus 16 ya tapi ini sendiri adalah X min 3 kuadrat ya akibatnya bentuknya mirip seperti ini jadi kalau kita misalkan ini adalah U maka kita dapatkan bentuk U kuadrat plus 16 bawahnya ya dan karena U sama dengan X min 3 maka kita dapatkan DU sama dengan DX ya jadi DXnya bisa dikati BU dan ini bisa diganti U kuadrat plus 16 ya kita dapatkan seperti ini tapi 16 itu 4 kuadrat ya kita tinggal pakai rumus ini jadi ini sama dengan 1 per A A nya 2 4 ya terus tangan U first ya karena U U pakenya ya U per 4 plus J ya kemudian U nya tinggal diganti tadi U kita misalkan X min 3 ya tinggal diganti X min 3 oke jadi kita sudah dapat rumusnya ya nah tapi kita lupa 7 ini tadi keluar sini ya jadi ini harusnya dikali 7 oke saya kira nah sebelum saya akhiri video ini saya ingin memberikan kalian latihan di rumah ya 5 soal buat latihan ya yang pertama hitung integral X per 1 plus X ya yang kedua hitung integral 1 per akar 12 min 9 X kuadrat yang ketiga hitung 1 per X kuadrat min 6 X plus 13 yang keempat hitung integral 1 per X dikali akar 4 X kuadrat min 9 dan yang kelima hitung integral yang kelima dikali akar dikali akar dikali akar dikali akar